Timnas Indonesia U-22 akhirnya berhasil menorehkan sejarah, menyabet medali emas sepak bola SEA Games 2023. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-22 menhajar Thailand dengan skor mencolok di partai final. Kemenangan Timnas Indonesia U-22 atas Thailand tak diraih dengan mudah. Pasukan Indra Syafri harus melalui 120 menit sebelum akhirnya menang dengan skor 5-2 melawan Armada Gajah Putih. Laga Indonesia versus Thailand dalam final sepak bola SEA Games bergulir di National Olympic Stadium pada Selasa, 16 Mei 2023. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dikemas oleh Ramadhan Sananta, 21, 45, 4, Irfan Jauhari, 91, Fajar Fathur Rahman, 107, dan Beckham Putra, 120. Di lain sisi, dui gol Thailand kegawang Timnas Indonesia dibukukan oleh Anan Yodh Sangwal, 65, dan Yodh Sakon Burapha, 97. Dalam pertandingan ini, wasit mengeluarkan 4 kartu merah yang diberikan kepada Komang Teguh, Indonesia, Jonathan Hemde, Thailand, dan Sopon Wit Rakyar, Keeper Thailand, Tehera Sakpo Eiphimai, Thailand. Kemenangan atas Thailand sekaligus membuat Timnas Indonesia mengakhiri dahaga gelar selama 32 tahun di SEA Games 2023. Sebelum juara pada tahun 2023, Indonesia kali terakhir mengangkat trofi sepak bola SEA Games edisi 1991. Terima kasih telah menonton!